Intro Tabipun, selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Intro Seorang pria ditangkap polisi karena menganiaya bapak kandungnya. Intro Kidung sekolah rusak dan atapnya ditopang dengan kayu balok. Ratusan veteran menduduki lahan register 45 mesuci. Intro Pria 35 tahun berinisial PU ini, Rabu Siang ditangkap polisi sektor Belambangan Umpu Wai Kanan karena menganiaya bapak kandungnya. Korban menderita luka berat di bagian kepala akibat dianiaya tersangka menggunakan tangan dan besi. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap penganiayaan dipicu masalah harta warisan. Tersangka marah terhadap korban yang berencana akan mewariskan rumahnya kepada adik tersangka. Motif pelaku penyebabnya adalah karena warisan. Karena pelaku ini merasa rumah tersebut adalah milik dia dikasih orang tua. Sedangkan orang tuanya atau korban belum meninggal. Dia merasa itu milik dia, hak dia dan juga dia takut adik-adiknya mengambil rumah tersebut. Baju korban dan sebuah besi yang dipakai tersangka menganiaya korban disita sebagai barang bukti. Polisi menjerat tersangka dengan undang-undang tentang KDRT ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Ardio Habah melaporkan dari Wai Kanan. Seorang pria lansiat 60 tahun di Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung Rabu Siang ditangkap polisi karena mencabuli seorang perempuan berusia 25 tahun yang menderita keterbelakangan mental atau berkebutuhan khusus. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap pencabulan bermula saat pria yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung ini melihat korban sedang bermain di sekitar rumahnya. Tersangka mengiming-imingi uang jajan kepada korban supaya mau menuruti kemauan bejatnya. Tersangka tinggal di rumahnya sendirian. Ia mengaku mencabuli korban karena sudah lama mendudak. Di mana korban merupakan orang berkebutuhan khusus dilakukan pelecehan seksual oleh pencabulan oleh tersangka kita bersama Malianto, bagian kita lakukan pemeriksaan, penangkapan, memang terbukti si pelaku sudah melakukan perbuatan cabul lebih dari dua kali. Memang si pelaku ini merupakan seorang juda yang sudah lama tidak menikah. Dia memiliki niat mencabuli si korban. Kasus ini terungkap setelah korban mengadu kepada keluarganya dan ke polisi. Pada kasus ini, polisi menyita barang bukti pakaian korban dan hasil visum dari rumah sakit. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman sembilan tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Jumlah warga yang terserang demam berdarah atau DBD di Lampung Utara pada tahun ini meningkat drastis. Dinas Kesehatan Lampung Utara mencatat sejak Januari hingga Maret lalu terdapat 742 orang yang dirawat di puskesmas dan rumah sakit karena terserang DBD. Padahal selama tahun 2023 hanya ada 157 kasus DBD. Jumlah kasus DBD tersebut masih terus bertambah mengingat pada bulan April ini masih banyak pasien DBD yang dirawat di rumah sakit. Pasien yang terserang DBD kebanyakan anak-anak dan remaja. Penyebab tingginya wabah DBD dampak mesin hujan. Terdapat 8 kecamatan di Lampung Utara yang tercatat sebagai wilayah endemik DBD yakni kecamatan Kota Bumi Kota, Kota Bumi Selatan, Kota Bumi Utara, Bunga Mayang, Abung Selatan, Lambangan Pagar, Bukit Kemuning, dan Sungkai Selatan. Tahun ini 2024 memang terjadi peningkatan kasus. Kasus dari Januari sampai dengan Maret ini sudah ada 742 kasus. Kalau di tahun 2023 sendiri untuk satu tahunnya kita ada 157 kasus. Kalau dibandingkan tahun lalu kita memang peningkatannya sangat signifikan. Itu hampir setiga ratusan persen. Untuk penangkal wabah DBD, warga diminta meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan biarkan genangan air di sekitar lingkungan rumah karena akan menjadi sarang berkembang biarnya nyamuk demam berdarah. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Setelah satu warga desa penawar jaya kecamatan Banjarmargo Tulang Bawang meninggal akibat demam berdarah atau DBD, petugas bus kesmas baru bergerak cepat melakukan pengasapan atau fogging. Pada Rabu Siang, sejumlah area yang dianggap lokasi penyebaran nyamuk demam berdarah di asapi. Beberapa rumah tetangga warga yang meninggal juga di asapi supaya nyamuk tidak menyebar. Warga yang meninggal akibat DBD di desa ini adalah seorang anak 10 tahun bernama Azalea Alika. Warga meminta pemerintah lebih cepat tanggap mengatasi demam berdarah supaya tidak ada korban lainnya. Yang dua hari, yang dua hari saya langsung terawat di tempat Buku Dandam Siar. Terus fogging? Fogging ini dari? Fogging ini dari meninggal anak saya sampai sekarang ya sekitar 10 hari. Harapan apa Pak Pak Dng sama pemerintah yang tersedia dpd ini? Harapan saya pemerintah tanggap untuk lingkungan 10. Enggak 10 rumah kemudian dari semua total kasus DPD di Banjarmarga itu sekitar 25 yang sudah melaborkan dengan hasil ada data hasil laboratorium karena kalau yang tidak ada datanya kita tidak kita anggap sebagai DPD karena nggak ada buktinya masyarakat juga diajak sama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan mematuhi anjuran pemerintah dengan 3M Usagi melaporkan dari Tulang Bawang